Bagaimana kesan-pesan dari Menteri Kabinet 2014-2019 setelah bergabung dari kediaman di kawasan Pancoran, Jakarta, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Hanif Dakiri. Selamat malam, Pak Hanif. Selamat malam, Mbak Rara. Selamat malam, Pemirsa Metro TV. Ya, Pak Hanif, hari Jumat 18 Oktober ini menjadi hari terakhir Anda sebagai menaker trans mendampingi ataupun membantu Presiden selama 5 tahun terakhir ini. Apa kesan yang paling Anda ingat dan akan Anda kemudian jadikan kenangan selama kemudian membantu Presiden selama 5 tahun terakhir? Pertama, saya berterima kasih diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau 5 tahun terakhir ini sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan. Salah satu yang paling berkesan di saya adalah kekompakan dan soliditas Kabinet Kerja yang mana ini bisa menyelesaikan banyak persoalan. Karena salah satu problem di Republik kita ini adalah masalah koordinasi dan Alhamdulillah di bawah Kabinet Kerja ini karena kompak, karena solid, hal-ihwal yang terkait dengan koordinasi secara bertahap itu bisa jauh lebih baik begitu. Nah ini mengenai kekompakan dan juga soliditas di Kabinet Kerja 2014-2019 ini kemudian menarik perhatian karena para menterinya bahkan sampai membentuk band L.A.I.O. Band dan kemarin pada saat acara perpisahan juga tampil seperti itu ya Pak Hanif. Ini mungkin bisa sedikit flashback dulu bagaimana ceritanya mengenai pembentukan band L.A.I.O. Band ini? Ya betul, teman-teman yang ada di L.A.I.O. Band tentu saja secara emosional juga memiliki kedekatan tersendiri dan itu dari sisi pekerjaan juga sangat membantu. Nah dulu dibikin ini sebenarnya nggak direncanakan karena kebetulan waktu itu Pak Mensesnek, Pak Pratekno sedang ada hajatan di Yogyakarta lalu kita ya diminta untuk mendampingi Bapak Presiden bermain musik kira-kira gitu. Nah tapi karena Bapak Presiden nggak jadi tampil akhirnya kita yang tampil dan karena penampilan kita ini acak adut gitu ya sudah elek-elek Yoben lah kira-kira gitu. Ini kira-kira akan lanjut tidak Pak Ben elek-yoben ini atau seperti apa? Ya tentu itu kita serahkan kepada teman-teman yang mungkin nanti masih, kalau ada yang masih membantu Bapak Presiden di periode berikutnya. Oke, Pak Hadif tapi kita berbicara mengenai target. Apakah selama 5 tahun terakhir ini Anda merasa masih ada target dari Kemenaker Trans yang masih kemudian belum tercapai? Kalau dari sisi target ada memang beberapa pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan terutama ini terkait dengan ekosistem ketenaga kerjaan kita yang menurut saya ini sangat kaku sehingga membuat kita ini tidak cukup adaptif dan tidak cukup responsif terhadap perubahan. Nah secara bertahap sebenarnya problem-problemnya sudah mulai kita selesaikan tapi karena banyak hal yang problem itu ada di regulasi, ada di undang-undang sehingga ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, semua stakeholder ke tenaga kerjaan untuk memperbaiki secara bersama-sama. Berbicara mengenai permasalahan ataupun tantangan selama kemudian membawahi Kementerian Ternaga Kerja, apa kemudian permasalahan yang paling kemudian harus menguras energi dan juga pikiran apakah mengenai upah, TKI, atau pembukaan lapangan kerja, atau seperti apa Pak Hadif? Kementerian Ketenaga Kerjaan itu kan kementerian yang unit. Anda tahu nggak apa bahasa Inggrisnya Kementerian Ketenaga Kerjaan? Teman saya yang boleh bilang itu Ministry of Labor, Ministry of Manpower, Ministry of Human Resources, atau Ministry of Human Capital. Saya bilang itu terjemahan bahasa Inggris yang salah atas Kementerian Ketenaga Kerjaan. Yang benar adalah Ministry of Problems. Karena Kementerian Ketenaga Kerjaan ini unik, dia dealing dengan problem-problem di mana kepentingan di antara stakeholder-nya bukan saja berbeda, bahkan sering berlawanan. Nah sehingga di hampir semua isu memang menciptakan tantangan-tantangan sendiri yang berbeda mungkin dengan kementerian-kementerian lain. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini ada capaian-capaian yang sudah dirilis ataupun yang sudah dicapai oleh Kemenaker Trans seperti angka pengangguran yang menjadi terendah sepanjang sejarah, kemudian mendapatkan predikat WTP dari BPK dalam 3 tahun terakhir. Menurut Anda untuk kedepannya bagi Menaker Trans berikutnya, tantangan apa yang paling kemudian harus dijawab dan harus dicari solusinya? Jadi begini, progres itu sesuatu yang penting dan memang harus dicapai oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan juga mungkin oleh organisasi-organisasi yang lain. Tetapi hari ini kita harus berbicara dalam perspektif daya saing. Anda maju itu bagus, tetapi kalau Anda maju tapi masih kalah dengan yang lain itu berarti kurang bagus. Nah di sini tantangan kita. Dari sisi capaian di Kementerian Ketenaga Kerjaan memang capaiannya relatif baik kalau menurut saya. Misalnya mulai dari angka pengangguran yang terus menurun, dari penciptaan lapangan kerja yang sesuai target. Nah tetapi sejumlah hal juga terus membuat kita masih menjadi problem kita karena kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita ini masih tidak cukup kompetitif. Sehingga tantangan ke depan sebagaimana tadi saya singgung di depan adalah bagaimana kita memperbaiki ekosistem Ketenaga Kerjaan kita yang kaku itu agar bisa menjadi lebih fleksibel. Bukan karena kita suka dengan fleksibiliti, tetapi karena kita tidak merespon perkembangan zaman agar kita bisa adaptif terhadap perubahan zaman sehingga kita bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan lebih berkualitas, lebih banyak dan lebih berkualitas melalui investasi. Itu tantangan ke depannya Mbak. Baik Pak Hanif, usah jadah kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai apa mungkin ada pesan dari Anda untuk jajaran Menteri di periode 2019-2024 mendatang. Bapak Hanif, kita akan kembali berbincang bersama Menteri Ternaga Kerja, Bapak Hanif. Sudah akhirnya Pak Hanif, tadi kita sudah dengarkan bersama tayangan mengenai bagaimana pengalaman-pengalaman yang unik para Menteri Kabinet Kerja Jidit Pertama mengenai sosok dari Presiden Jokowi Dodo. Untuk Pak Hanif sendiri, kesan tentang Presiden Jokowi secara pribadi ataupun secara profesional ini seperti apa Pak? Satu, beliau itu orang yang tegas. Dua, beliau ini orang yang sangat fokus. Yang ketiga, beliau ini orang yang detail. Yang keempat, praktis. Nah sehingga dengan empat hal itu, kita sebagai pembantunya beliau itu bisa lebih mudah misalnya untuk menerjemahkan pada saat implementasi. Kalau misalnya kita tangkap, ada kesan Presiden ini kan mobilitasnya sangat tinggi sekali. Capek tidak sih Pak mengikuti ritme kerja dari seorang Presiden Jokowi ini? Ya kalau bicara capek, pastilah capek. Kita ini kan manusia. Bahkan kan kalau saya itu dalam satu bulan kan ada empat weekend itu. Itu satu weekend kan saya kasih ke keluarga. Itu aja sering meleset memang. Karena dengan tipikal Pak Jokowi yang sangat senang bekerja itu, itu juga sangat berpengaruh kepada para pembantunya. Tapi suasana ataupun kondusivitas di kabinet kerja jelit pertama ini, sejauh ini sampai lima tahun, terakhir ini menurut Anda seperti apa Pak Hanif? Kalau pengalaman saya pribadi sangat kondusif sih. Karena banyak hal yang boleh jadi karena komunikasi antara anggota kabinet yang lebih cair, itu membuat banyak persoalan kemudian bisa diselesaikan. Mungkin hanya dengan WA atau telepon gitu. Jadi tidak harus selalu berbasis pada formalitas antar menteri gitu. Jadi saya kira soliditas dan kekompakan itu memang salah satu kunci ya, eksekusi-eksekusi program dan kegiatan yang ada di setiap kementerian. Kemarin sempat ada acara perpisahan antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden JK dan juga jajaran menterinya. Nah, dalam perpisahan itu apa arahan dari Presiden Jokowi Pak Hanif? Ya tentu karena itu perpisahan kan beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota kabinet dan juga permohonan maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira demikian halnya juga dengan para anggota kabinet kerja pada saat ini. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Dan kita juga mohon maaf kalau lima tahun terakhir ini ada hal-hal yang kurang, ada salah-salahnya segala macam. Tentu kita berharap Pak Presiden beserta seluruh kabinet baru nanti untuk lima tahun yang akan datang ini bisa lebih sukses membawa Indonesia menjadi negara-negara yang benar-benar maju dan sejahtera. Oke, untuk di kalangan pegawai di Kementerian Ternyata Kerja sendiri, Pak Hanif apakah sudah dilakukan persiapan ataupun perpisahan ataupun apa pesan dari Pak Hanif kepada para pegawai di kalangan Kementerian Ternyata Kerja? Sudah, hari Jumat kemarin saya kebetulan melunching satu program untuk peningkatan produktivitas namanya Gerakan 5S yang sekaligus diiringi dengan kegiatan fun bike bersama dengan seluruh pejabat, pegawai dan staff di lingkungan Kementerian Ketenaga Kerjaan bersama seluruh mitra-mitra kerja termasuk dari teman-teman serikat pekerja dan juga asosiasi pengusaha. Nah, saya berpesan agar Kementerian Ketenaga Kerjaan ini bisa terus berprestasi, memperbaiki berbagai bentuk pelayanan maupun pelindungannya kepada tenaga kerja. Tentu saya titip agar para staff saya itu bisa menjaga integritas, bisa terus meningkatkan kinerjanya dan tentu saja juga meneguhkan komitmen dan kestiaannya kepada Pancasila dan NKRI. Oke, Pak Hadif untuk kasus Anda sendiri istimewa karena di penghujung periode ini Anda kemudian mengemban dua jabatan sekaligus yaitu sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga PLT Menpora. Nah, kemudian apa pesan mungkin yang bisa Anda sampaikan terutama kepada kedua kementerian yang memang Anda pimpin selama beberapa bulan terakhir ini khususnya untuk Kemenpora? Tentu untuk baik Kementerian Ketenaga Kerjaan maupun Kementerian Pemuda dan Olaraga, hal yang paling penting yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa dunia di luar sana itu berubah. Berubah begitu cepat, baik didrive karena perkembangan teknologi informasi maupun juga faktor-faktor yang lain. Nah, di tengah perubahan semacam itu, organisasi besar seperti Kementerian itu dituntut untuk responsif terhadap perubahan, untuk bisa lincah di dalam respon perubahan, untuk bisa lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, oleh karenanya mulai dari cara kerja sampai kemudian cara kita berkomunikasi dengan seluruh stakeholder dari Kementerian itu, itu juga harus benar-benar berubah sehingga tugas-tugas pelayanan maupun pelindungan kepada stakeholder itu bisa kita optimalkan. Baik, Bapak Hanif Dakhiri, terima kasih telah meluangkan waktunya malam hari ini untuk berbincang di Prime Time News. Terima kasih Pak Hanif.